Intro Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Meski pandemi masih melanda Anda menyaksikan headlining seharian Postkota edisi Selasa 28 Desember 2021 Bersama saya Nitis Hawaro Berita pertama diawali dengan pemberian bonus sebesar 1 miliar rupiah Bagi timnas Indonesia jika menjadi juara AFF 2020 Hal itu diapresiasi langsung oleh Gilang Widya Pramana selaku owner J99 Corp Pencapaian timnas Indonesia ke babak final piala AFF 2020 langsung diapresiasi oleh Gilang Widya Pramana selaku owner J99 Corp Pengusaha muda pemilik PT Kosme itu langsung memberikan bonus sebesar 500 juta rupiah Bahkan menjanjikan bonus tambahan sebesar 1 miliar rupiah Jika timnas Indonesia tampil sebagai juara Gilang secara resmi menyerahkan bonus lolos final timnas Indonesia sebesar 500 juta rupiah Bonus diserahkan langsung kepada Sekjen PSSI Yunus Nusi Selanjutnya keluarga korban meringkus langsung pelaku pencabulan anaknya yang berumur 11 tahun Lantaran laporan pihak keluarga tak direspon oleh kepolisihan Seorang ibu bernama Dian warga Kayu Ringin Bekasi Selatan terpaksa meringkus sendiri pelaku pencabulan terhadap anaknya di stasiun Bekasi baru-baru ini Pelaku berinisial AYE 31 tahun tak bisa berbuat banyak Ketika Dian dan keluarganya membekuknya di pojokan stasiun AYE kemudian diserahkan ke polisi untuk diproses Dian mengatakan kelakuan bejat pelaku awalnya diketahui setelah anaknya bercerita ke sang nenek bahwa dia dilecehkan oleh AYE Pelaku yang merupakan tetangga korban kerap mengumpulkan anak kecil Menurut Dian anaknya mengaku dicabuli pelaku saat digendong Saat itulah pelaku mulai merabah badan hingga ke bagian intimnya Sementara itu Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Aloysius Supriyaji mengatakan Alasan belum melakukan penangkapan karena pihaknya tengah melengkapi alat bukti karena pelapor baru sehari melakukan laporan Berita selanjutnya prediksi politik, ekonomi, dan hiburan di tahun 2022 Ahli tarot dan anak indigo memprediksi kasus-kasus industri hiburan pada tahun 2022 Ada pun kasus yang kerap menjadi perbincangan panas publik diantaranya narkoba dan prostitusi Ahli tarot beserta Feng Shui, Madam Clarita meramalkan akan ada 9 artis yang tertangkap karena kasus narkoba pada tahun 2022 Hal tersebut diketahui Madam Clarita melalui gambaran kartu tarot yang dia mainkan Berdasarkan penerawangan, 9 orang yang akan terjerat narkoba berasal dari publik figur yang berjenis kelamin perempuan Demikian headline news harian poskota edisi Selasa 28 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.poscota.co.id Saya Nitis Hawaro bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton